Terus kalau kamu gak bisa mengembalikan kelereng ajaib itu gimana? Ya kalau aku gagal ya semuanya jelas. Sosok misterius itu akan menyikirkan aku. Dan dia pasti langsung ngambil kelereng ajaib dari badan Teddy. Terus aku jadi jadi mati dong. Loh kalian kok bisa bebarengan begini? Dan kenapa kita bisa ngomong? Mau tau ya si kelinci ini ngasih kekuatan buat kita. Jadi kita bisa ngomong kayak manusia. Kamu sekembali ke rumahnya perihita. Enggak aku gak mau. Ayo cepat. Eh eh kamu gak main. Eh eh jangan. Kita harus bertindak cepat. Tapi pelan-pelan. Jangan sampai si kelinci ajaib itu menyakiti orang lain. Tapi gimana caranya ibu? Aduh. 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 Apa-apaan ini? Aduh. Aduh. Mau anginnya kecebakin sih. Dari lah. Dari mana tuh angin? Aduh. 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 Gak, gak mungkin. Gak mungkin. Mungkin gue itu salah liat. Gak. Gak mungkin. Gak mungkin. Duh. 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 Ingat ya, kita harus tetep hati-hati. Karena meskipun terlihat biasa, si Kelinci ajaib itu tuh sangat kuat. Dia kan punya kelereng ajaib di dalam tubuhnya. Iya, apalagi dia belum belajar buat ngendaliin kekuatannya. Kan gawat kalo lepas ngendali. Eh, santai aja deh. Gini-gini, aku kan juga punya kekuatan. Dan aku juga punya kelereng ajaib di dalam badanku. Berarti si Teddy kekuatannya sama sama kerja ajaib itu. Kan sumbernya sama dari kelereng ajaib juga, ya kan? Lebih baik aku gak usah bilang biar Teddy gak perlu tahu untuk saat ini. Kalo kelinci ajaib bisa jadi lebih kuat daripada Teddy. Karena dia berawal dari makhluk hidung. Bukan seperti Teddy yang berasal dari boneka. Berhenti, berhenti. Tunggu sebentar. Ini kayak toko yang tadi kita masukin kelinci ya. Beda, isinya disini macam-macam. Isinya makanan juga ya. Bukan hanya makanan. Mendingan kita masuk aja yuk. Jangan kalian bisa lihat isinya. Ayo! Ini bisa dimakan gak? Coba aja Cobain aja semuanya Kalau dicium-cium Waninya enak juga Ini bisa dimakan gak nih? Aku makan buah-buahan kenyang disini Enak banget Enak gak makanannya ya Gak apa-apa ya Kita cobain semua barang-barang ini Ya gak apa-apa dong Tenang aja Aku yang jamin Wah wangi banget Ini minuman bukannya Wah 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 Harum sekali Aku mau Aku juga Harum sekali ya Harum sekali ya Tempat ini milik kita Untuk saat ini Anggap saja ini balasan dari manusia Yang suka seenaknya datang ke hutan Dan mengambil hasil hutan Tanpa permisi Dia bakat merusaknya Iya Hehehe Hehehe Perhatian-perhatian Kepada para pencuri yang ada di dalam supermarket Kami harap segera keluar Dan menyerah lah Wah ada yang nyuruh kita keluar Kita ketahuan ya Kalian tenang saja Oh iya iya Aduh Tadi itu kenapa Kupingku yang sensitif mendengar sesuatu Kayaknya Bakal ada masalah deh Masalah apa Tadi Burung hitam Coba terbang ke arah sana Baik Kami beringkatkan sekali lagi Harap segera keluar Dan menyerah lah Saya hitung Satu sampai tiga Kalau gak keluar Kami akan langsung Hehehe Kita terjebak ya klinci Kita gak bisa lari dong Gimana kalau begini nih Aku takut Kita harus gimana klinci Hehehe Hehehe Tenang saja Aku bisa mengatasi ini Tenang Kan udah aku bilang Kalau ini urusanku Oh iya 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 Nah sini sini Kalian mumpul disini Ayo cepat Iya 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 Dan pegang semua barang yang mau kalian bawa ya Eh cepat cepat Ayo cepat Satu Dua Dika Dika Aaaaa 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 Hinn Kita berhasil keluar dari toko itu Hehehe Hehehe Kan udah aku bilang Percaya sama aku Aku ini teman yang bertanggung jawab Aku gak akan biarkan kalian ketangkep Percaya deh Hidup kelinci Kelinci kamu keren banget Hidup kelinci Kalian gak lihat petunjuk apapun Aku gak burung hitam Mata aku sampe cape nih Aku juga gak liat tanda apapun Iya aku juga udah pake kekuatan super mataku Tapi kok sampe sekarang gak liat apa-apa ya Kayaknya kita butuh istirahat deh Iya Saya aku juga udah pedang banget nih Kita benar-benar mengalami saat yang menyenangkan ya Memang seru kalau punya teman begini Pokoknya aku gak akan biarkan siapapun memisahkan aku dan teman-temanku Hei bos Hei bos Hei Kana pagi buta gini Lu masih tidur Sekarang bos Iya sekarang lah Masa ia tahun depan Bangun Iya bos Eh Kenapa lo Kok kayaknya lo masih ngantuk gitu Lo pasti bergadang ya tadi malem Enggak bos Beneran Setau gue Tadi malem Lo kayaknya tidur duluan deh Pasti tadi malem lo masuk kamar Enggak langsung tidur kan Lo main-main dulu kan Enggak bos Enggak main-main dulu kok Oh iya Lagian bos Lupain bangunin gue pagi-pagi begini Oh iya Ada yang mau gue tunjukin sama lo Sini Sini Ya Tadaaa Lihat nih Baju bos keren kan Baju Edo keren kan Ini nih Ntar dipake buat tampil sulap Di depan orang-orang banyak Nih ada dasi Ada rompik Kemeja putih Nuh bang Edo Keren kan bajunya Iya gak Iya gak Keren gak Ya bos keren Keren dong Mama Terus sama bang Edo kan Belum bisa sulapnya Ya elah Itu mah gampang Ntar-nitaran aja Tenang aja lo Bagian Kemarin ada lagi boy Yang bilang Kalau kita itu mirip banget Kayak pesulap terkenal itu Iya tuh Makanya Dari situ gue mikir lagi Mendingan Sekarang gue pura-pura jadi pesulap Sama Edo Terus gue juga pura-pura bisa sulap Terus Nantikan kita bisa dapet duit Bener tuh Tapi kalau bos begitu Nanti bos bisa dikili penipu loh Ya elah Iboy Siapa yang nipu Kan kita berdua disini Pura-pura jadi pesulap Udah Peres Ya nih boy Ini jalan yang gampang Untuk jadi terkenal Ya kan bos Mungkin gue bukan-bukan lo Yaudah Bayangkan ngomong Gue mau siap-siap Gue mau pake baju ini Eh bye Hei Hei dah Hei dah Bos Apaan sih? Bos Jadi mobil yang bertujukan sulam? ya iya dong jadi masa iya gua udah keren-keren begini pake lo tanya-tanya lagi banyak nanya lo kayak tamu tapi bos gak takut apa kalo bos udah dibayar tapi bos gak bisa bikin pertunyukan sulap alah yaudah deh lo gak usah khawatir sama kita pokoknya lo tenang aja disini ya biar gue yang jalan sama si Edo lo si boy mukanya itu enggak komersil makanya gak diajak tuh sama si bos iya yaudah ayo kita sebut dong ayo bos Assalamualaikum Assalamualaikum Akhirnya gua temuin juga lo Bapak Alvin Halo Halo Pak Alvin Saya sudah tau keberadaan Iksan dan Edo Pak Alvin Oh ya? Bagus Tapi ngomong-ngomong Kalian temukan mereka dimana? Nah itu dia lucunya Pak Alvin Mereka masih di rumah yang lama pak Mereka gak bisa pergi jauh Seperti sangkaan kita pak Oh begitu Berarti mereka bingung mau tempat tinggal dimana Dengar ya Sekarang cepat bawa mereka kesini Ya Baik Ha 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 Teddy bangun Teddy Teddy bangun Apaan sih Boy Kayaknya aku baru aja tidur deh Iya Teddy sama aku juga baru bangun Aku tadi gak sempet tidur karena dibangunin sama bos Tuh kan, yaudah kalau gitu aku mau tidur lagi Eh jangan-jangan Teddy, soalnya ada yang gawat Gawat apaan sih? Kayaknya akhir-akhir ini semua suka asal bilang gawat deh Dikit-dikit gawat, dikit-dikit gawat Gawat kau cuma sedikit Teddy, udah kamu janganin aja Biar kamu tau Ada apa sih? Nih Teddy, bos dan mang Edo mau jadi pesulap Terus kenapa? Ya gak bagus dong Teddy Mereka kan udah gak bisa sulap lagi Kalau mereka sengaja bikin pertunjukan sulap Itu kan bisa bahaya Nanti penonton bisa sempel sama mereka Ya biarin aja Kalau mereka dimarahin penonton Emang pantus kok Kan artinya mereka menipu penonton Tapi Teddy Iboy, kamu harus sadar ya Ada masalah yang jauh lebih besar Mengenai si kelinci ajaib dan teman-teman binatangnya itu Itu baru masalah yang gawat Iya aku tau Tapi kan mereka saudara aku Teddy Aku harus menolong mereka Kayaknya itu suara burung hitam ya Mungkin sih Yaudah ayo 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 boy Kita harus bergerak secepat mungkin Ayo Kamu mau kemana sih? Ini kan masih pagi banget Boy Boy Airi bilang Dia udah menemukan petunjuk Letaknya Kelinci ajaib dan teman-teman binatangnya itu Ayo Ayo Iboy Tapi Menang aja Iboy Nanti setelah masalah yang besar ini selesai Kita akan selesaikan masalah bos Iksan dan Edo Iya deh Tapi kamu janji ya Teddy Akan bantuin aku Menelesaikan masalah bos Iksan dan Edo Iya Mana pernah sih Aku gak bantuin kamu Oh betapa indahnya Saat mimpi menjadi nyata Terima kasih Miliki teman setia Jadi sahabat samanya Suka duka Hadapi bersama selamanya Teddy Teddy Teman yang setia Teddy Teddy Boy Teddy, Teddy Teman yang sejati Teddy, Teddy Boy Oh, Teddy Boy Oh, betapa indahnya Saat mimpi menjadi nyata Siamannya Teddy, Teddy Teman yang sejati Teddy, Teddy Boy Oh, Teddy Boy Oh, Teddy Boy Oh, Teddy Boy Hey, cari tari mencuri doang Ngomong dulu sih, kapan selapnya? Mana ngomongnya kagak lucu lagi? Iya, ayo dong Kasih banget sih Ini kartu Ini kartu, pokoknya nanti yang ada tandanya Itu bakal muncul Baru begini doang, mas udah nyerah Pokoknya kita tuh harus berjuang Pokoknya telan aja Bentar Tentu, maaf Sulak gue bubarin Eh, apa-apa sih lo? Eh, mau diapain sih gue? Ayo naik sekarang Apa-apa sih lo? Tepat, cepat Tepat Eh, suset berat banget nih Makan apaan kok, cahaya? Oh, apa-apa sih? Oh, apa-apa sih lo? Nangat ya? Oh, siap Aduh Oh, kalian cepet sampai Apa yang kalian temukan? Kita baru aja menemukan jejak linci, Boy Di tempat ini, penuh dengan sampah barang-barang Sepertinya sih, mereka mencuri lagi Loh, emangnya kemarin mereka curi lagi ya? Iya, aku liat beritanya di TV Katanya ada gerombolan yang masuk ke supermarket Dan pelakunya masih misterius Aku yakin sih itulah mereka Tapi kan, harusnya mereka udah deketin Ya kan? Tapi di mana? Aku sama Peri Hitam udah nyari di sekitar ini Tapi gak ada juga Aku harus kasih tau ke kelinci Mereka sudah sampai di hutan ini Klinci ajaib Bagaimana laporanmu tentang keadaan di luar sana? Gawat nih, kelinci Peri Hitam, Airi dan temannya itu datang kesini Kayaknya mereka mau mengejar kita-kita deh Hah? Peri Hitam dan Airi? Bukannya mereka udah lenyap Kayaknya enggak deh, kelinci Buktinya mereka ada di sini Tuh, dan mereka jelas nyariin kita Kenapa sih? Mereka gak kapok-kapok gangguin kita? Kita harus melawan mereka Iya, kita lawan mereka Cepat, cepat, cepat Apa-apa hasil lo semua? Cepat Iya Aduh Lepasin 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 Aduh, lo masih tanam gue nih Buka sekarang Aduh Tepat, cepat, cepat, cepat Aduh Aduh Oh, ha? Saya sudah menawakkan uangnya sangat banyak sekali, tapi kalian menolaknya. Saya sudah rugi uang, rugi waktu, gara-gara kalian. Oke, kalau kalian menolak tawaran saya, tapi ingat, saya pasti akan mendapatkan trik sulat kalian. Dengan cara apapun. Sekarang kalian juga pilih, mau dengan cara baik atau dengan cara saya. Saya akan baksa kalian karena kalian terlalu keras kepala. Terima kasih. Kayaknya kita gak harus sekaligus begini deh. Maksud kamu apaan, Boy? Maksudnya kita pencar, Boy. Iya, kita berpencar aja. Kalau kita berpencar kan, lebih banyak nilai yang kita selidiki. Yaudah, kalau begitu kita berpencar aja yuk. Karena yang berlawanan ya. Oke, kalau kalian menemukan petunjuk, kalian kasih tanda ya. Satu sama lain, yaitu tandanya bersiul yang panjang. Oke? Oke, Boy. Seharusnya, aku yang paling mudah untuk mendapatkan jejak. Wah, 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 Wah. Eh, Maaf, Maaf. Baik, Maaf, Maaf. Aduh, sakit ya, sakit ya. Aduh, Maaf, Maaf. Aku tidak berniat menyakiti kamu kok. Gawat-gawat, dia mau jatuh! Masih dia pingsan, karena tak belakang sama aku! Aku harus menolongnya! Bangun, bangun! Aduh-aduh, gawat ini, gawat! Sadar, sadar! Apa-apaan ini? Ibu kamu! Hati kamu keren! Sampai buruk si gede itu juga percaya, mengira kamu pingsan! Buruk ganteng! Hebat-hebat! Hebat kamu! Hebat! Hebat! Timur? Geduk-hebat! Teng reader pingsan! Teng customer! Dia buat apa? Pukul Mrowthus! Quena! Mereka tak mungkin memetastikan spahon. Lepasin! Tolong! Tolong lepaskan! Tem, semua teman kamu saat ini ada dalam bahaya. Lepasin! Tolong! Lepasin! Tolong lepaskan! Lepasin! Tolong! Tolong! Suaranya dari sana deh. Lepasin! Lepasin apa-apa ini? Tolong! Tolong lepaskan! Tolong lepaskan! Kok sepertinya aku dengan suara peri hitam ya? Gak ada lagi suaranya. Perasan aku doang kali. T Point Cabeza Tolong! Tolong! Tah lah! Tolong! Tolong! Larang! 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 Aduh, kok lebannya bisa sebanyak ini sih? Dia menyerang aku lagi. Mana ya kelinci itu? Masa sih, gak kelihatan jejaknya sama sekali? Aku jelajahin ke kiri atau ke kanan dulu ya? Duh, ada bunyi siulan. Apa artinya udah ketemu? Kan tadi janjinya kalau ketemu bakal bersiul. Siapa yang nemuin kelinci itu ya? Suara itu kedengarannya dari sini. Nah, bagus. Aku langsung ketemu sama kamu, Teddy. Ya ampun, susah banget sih nyari kamu. Kenapa kamu ngumpet melulu sih? Susah nyarinya. Apalagi di hutan begini, tahu? Ya gelap aku sembunyi. Kalian mau menangkap aku kan? Iya sih. Tapi kalau kamu gak macem-macem, kita juga gak akan berusaha menangkap kamu. Palingan mau ngobrol, biar kita bisa kerjasama dan... Ah, kerjasama yang kalian tawarkan pasti jadi kerugian buat aku. Pasti kalian mau misahin aku sama teman-temanku kan? Iya kan? Aku aja. Karena ini demi kebaikan kamu, kelinci. Ya udah deh, mendingan kita ketemu dulu sama Prihitap, Airi, dan Iboy. Dan ngomongin soal kamu. Gak, gak mau. Aku gak mau ketemu kalian. Ya kalau begitu, maaf. Kalau aku terpaksa melakukan ini. Tunggu dulu, tunggu dulu. Jangan serang aku. Kamu harus tahu dulu tentang sesuatu. Tahu tentang apa? Bapak mau apa sih dari kami, Pak? Bapak mau apa sih dari kami, Pak? Dari awal kan saya sudah bilang, saya cuma ingin tahu trik sulap kalian. Itu aja. Halo. Maaf, adik. Kenapa gak minta maafin sama saya? Kan saya udah bilang, Pak. Saya itu gak punya trik sulap. Saya itu gak tahu apa-apa tentang sulap. Aduh, iya, Pak. Kamu itu baru belah ada sulap. Itu pun tetap aja gak bisa. Jangan bohong. Kalau kalian tetap gak mau ngasih tahu. Saya akan cari tahu trik sulap kalian. Biar bagaimanapun. Emangnya, kamu mau ngomong apa? Sebenarnya, kamu itu gak akan punya waktu untuk menyerang aku. Maksud kamu? Asal kamu tahu aja nih. Semua teman kamu saat ini ada dalam bahaya. Semua? Iya. Semua sedang menghadapi bahaya masing-masing. Yang tentu saja. Memang sudah kami atur. Kamu paham? Untuk apa aku bohong? Aku tidak suka menggertak. Jadi, saat ini airi, perih hitam, burung hitam, dan e-boy semuanya dalam bahaya yang paling darurat. Ada yang dikelilingi lebah yang sengatannya sangat berbahaya dan mematikan. Dan ada yang hampir mati karena digantung oleh pohon hijau. Dan ada juga yang akan terkubur hidup-hidup sebentar lagi. Jadi, kamu lihat kan? Kamu tuh gak punya waktu buat menyerang aku. Dan kamu bahkan gak punya waktu buat menyelamatkan mereka semua. Kamu cuma akan bisa dan sempat menyelamatkan salah satu dari mereka. Aku harus menolong siapa. Aku harus menolong siapa lebih dulu. Aduh, ini benar-benar pilihan yang sulit. Ibai! Tutu aku! Tolong! 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 Aduh, aku selari kemana nih? Lebayanya ngikutin semua Tolong, tolong Tolong, tolong Tolong Coba kamu pilih siapa yang mau kamu selamatkan Dan cuma satu yang bisa kamu selamatkan Ayo Tapi, aku, gimana aku bisa milih? Aku akan kehilangan yang lain Kalau aku pilih salah satu Karena itulah Kamu akan tahu rasanya Gimana kalau kehilangan teman Tahu rasanya Apalagi teman yang selama ini menemani kamu Iya kan? Tadi, tadi Eh, mau kemana tadi? Awas ya Aku gak mau memilih Aku harus menyelamatkan mereka semua Semuanya Tapi Aduh Gimana caranya Aku bisa menyelamatkan mereka semua Tolong Dedy Tolong Dedy Dedy Tolongin aku Oh iya Selamatkan Airi Selamatkan Prihitam Ibai Ibai Tunggu aku Pertahan Ibai Selamat tinggal, Teddy Ibu Selamat tinggal ya Semoga nanti kita bertemu di surga Gimana ya keadaan mereka masing-masing Tenang aja Kita tinggal tunggu hasilnya Hei burung Gimana keadaan burung hitam itu Sudah aman kok Dia gak bakal bisa kemana-mana Nah, sekarang kayaknya udah pas waktunya Pasti si Teddy sudah memilih Aku pengen tahu Siapa yang akhirnya dipilih Teddy ya Ayo kita lihat Ayo kita lihat Ayo, ayo, ayo Kita pergi kemana dulu nih Yang paling dekat aja Kalau aku Aku pasti milih Airi Kan Priya yang sebelum itu Imut bengit Kasian deh Kalau yang imut itu Jadi mengkak Karena disingat sama lembah Kalau aku sih Pasti milih Perihitam Eh, teman-teman Sebenarnya dia termasuk sabar loh Kalau si Airi Meski imut Suka jutak Biarin aja deh dia Disingat sama lembah Tapi Kalau aku Suka sama Iboy Kalau aku Pasti milih menyelamatkan Iboy Anaknya baik Iya Ayo Tolong lagi Terus Ayo cepat Ini si Iboy Nah, bener kan Berarti Teddy gak pakai Aki Ini yang buat lu aman Ya, kasian banget Si Iboy Eh, Iboy Aku sih gak bisa menyangka Pasti Teddy menganggap kamu lebih penting Pasti Teddy sekarang sedih banget Karena dia Menyelamatkan kamu Yang harus mengorbankan dua sahabatnya yang lain Sedih gimana maksud kamu, Klinci? Kamu gak apa-apa kan Iboy Gak ada lumpur yang masuk ke hidung kamu kan? Iya, Teddy Gak ada Makasih ya Terus kamu kenapa? Teddy Kamu belum jawab Kamu kenapa? Kenapa tangan dan kakimu hilang? Seperti itu Karena keadaan memaksa Aku harus ada di tiga tempat sekaligus Tapi kan gak mungkin Jadi Agar bisa menyelamatkan ketiganya Aku melakukan ini Oh, ya ampun Bos Bang Edo Tapi ya Mereka Masih keluar kali ini Ada seseorang yang sudah menghapus Tidak bersamanya Gue tau nih Gue tau Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini Selamanya Selamanya Teddy Teman yang setia Teddy Teddy Boy Teddy Teddy Teman yang sejati Teddy Teddy Sub indo by broth3rmax